Intro Kangkung atau bahasa latinnya Ipomea SP merupakan ekstra puding yang biasa diberikan kepada lobberd lomba. Terutama 1 jam sebelum tampil di lapangan. Bahkan dalam penangkaran pun, pasangan induk yang rutin diberi kangkung memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada indukan yang jarang atau tidak pernah mendapat sayuran tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemberian kangkung pada burung lobberd memiliki efek positif jika diberikan dengan keadaan segar dan takaran yang tepat. Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui lebih dulu apa saja kandungan nutrisi yang terkandung dalam kangkung. Berikut adalah daftar kandungan nutrisi dalam kangkung. Pertama, Kalium 312mg Kedua, Natrium 113mg Ketiga, Karbohidrat 3,1g Keempat, Vitamin A 6300 IU Kelima, Vitamin C 56mg Kenam, Vitamin B6 0,1mg Ketujuh, Magnesium 71mg Delapan, Zat Besi 1,7mg Sembilan, Kalsium 77mg 10, Serat Pangan 2,1g 11, Kalori 18g Dan 12, Lemak Tajenuh 0,29g Sesuatu yang berlebihan tentu saja akan berdampak buruk. Sama halnya dengan kangkung, dan berikut adalah bahaya pemberian kangkung yang berlebihan pada burung lobberd. Pertama, setiap daun kangkung memiliki kandungan zat kurin yang cukup tinggi, sehingga terjadi penumpukan residu pada kantung empedu. Hal ini menyebabkan peredaran darah menjadi abnormal. Kedua, kangkung memiliki kandungan zat kaliumnya yang tinggi, dapat mengendalikan kinerja syarap-syarap bagian otak menjadi lebih rileks dan kurang fokus. Hal ini menyebabkan burung lobberd kurang dirahi pada pemberian kangkung yang berlebihan. Ketiga, beberapa kasus menemukan sayur kangkung bisa menyebabkan alergi. Walaupun tidak pada semua burung, tetapi beberapa di antaranya mengalami alergi gatal-gatal, ruah merah, ataupun stres. Penyebab alergi ini adalah zat magnesium yang terkandung di dalam kangkung. Hal ini memicu agresifitas burung yang dalam dunia lobberd dikatakan operbirahi. Hingga terjadi beberapa kasus, diantaranya cabut bulu hingga gestang. Empat, mencuci sayur kangkung dengan air mengalir dan berulang-ulang sangat dianjurkan agar terhindar dari bahaya sayur kangkung yang disebabkan oleh bakteri, telur cacing, atau mikroorganisme lain yang masih melekat pada daun dan batang. Adanya bakteri, telur cacing, atau mikroorganisme lain dapat berkembang biak sehingga merusak jaringan usus dan lambung yang akhirnya menjadi penyebab kotoran cair. Hal ini bisa memicu malnutrisi sehingga muncul kasus burung lobber nilet. Kelima, kangkung mengandung vitamin K yang tinggi dibanding sayuran lain. Meski keracunan vitamin K karena operdosis sangat jarang terjadi, tapi hal ini harus diketahui. Gejala keracunan vitamin K dapat berupa hemolisi sel darah dan kerusakan otak, membuat burung lobber menjadi rentan stres. Lalu, berapa takaran kangkung yang pas untuk satu ekor burung lobber setiap harinya. Sebelumnya, kita bahas dulu ekstra puding apa saja yang baik untuk diberikan pada burung lobber pada masa kawin. Di antaranya adalah jagung muda dan kecambah toge. Sementara, kita bahas pemberiannya saja dulu, tentang jagung dan kecambah akan kita bahas di lain waktu. Untuk lobber, sebaiknya pilihlah kangkung darat yang relatif lebih higienis, atau kecuali kangkung air yang sengaja dibudidayakan manusia. Cirinya, seperti diungkap sebelumnya, warna batangnya tidak terlalu hijau atau putih kehijauan. Pilihlah kangkung darat yang belum terlalu tua, dengan cara meremas batangnya. Jika terasa keras, berarti kangkung sudah tua. Kalau terasa sedikit lunak, itulah yang mestinya Anda pilih. Pemberian kangkung pada burung lobber dewasa yang siap tangkar adalah 3-4 tangkai, tidak boleh lebih dari itu. Sebelumnya, cuci bersih kangkung dan rajang kasar, campurkan dengan 1 sendok makan jagung muda yang diiris bijinya, dan 1 sendok makan kecambah yang sudah dipotong-potong. Yang paling penting untuk diingat adalah, makan utama burung lobber adalah biji-bijian, yaitu milet. Demikianlah ulasan tentang bahaya kangkung untuk burung lobber. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam majalah lobber. Terima kasih, salam majalah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton